Pengaspalan jalan lingkungan yang saat ini tengah dilakukan di wilayah Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampe, Kabupaten Bogor, bisa terlaksana setelah turunnya dana desa tahap kedua dari pemerintah. Untuk pembangunan jalan lingkungan dengan cara diaspal ini, pemerintah Desa Tegalwaru melakukannya secara bertahap, mulai dari tiga titik lokasi. Untuk memastikan proyek pengaspalan ini telah sesuai dengan rencana kepala desa dan sejumlah pegawainya melakukan pemantauan terhadap pengerjaan pengaspalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika anggaran yang telah diberikan kepada pelaksana pembangunan jalan lingkungan telah digunakan sesuai peruntukannya. Pengaspalan jalan dari Dana Redek tahap dua, infrastruktur. Untuk tahap dua itu sendiri apakah dipokuskan ke infrastruktur atau ada? Sebagian kita infrastruktur, sebagian untuk perdayaan masyarakat, untuk penanganan infrastruktur. Dari infrastruktur itu sendiri, pengaspalan, mungkin ada hotmik atau gimana? Ini hotmik juga, bukan hotmik ya ini. Hotmik sama MCK. MCK, TPT, TPT kita tempat lokasi, MCK lima. Dengan infrastruktur yang telah memadai seperti ini, diharapkan warga desa Tegalwaru bisa memanfaatkannya dengan baik sebagai sarana penunjang di dalam meningkatkan perekonomian. Dari Ciampeak Kabupaten Bogor, Mandejajar melaporkan.